Hai bentar ini mahasiswanya sudah masuk ya ya baik kita akan melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini kita akan ada kuliah tamu dari Associate Profesor Dr. Suhail Ahmed ya kita sudah tidak asing lagi karena beliau di semester lalu juga menjadi dosen tamu di prodi kita ya nah sebelum kita beri kesempatan luas-luasnya kepada Associate Profesor Dr. Suhail kami persilahkan dulu Ketua Prodi Adresi Bisnis untuk memberikan sambutannya semangat Ibu Dr. Pratami Terima kasih Pak Suryanto Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dan mahasiswa yang berkesempatan hadir pada hari ini yang saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Dr. Sohail Ahmed dari Universiti Teknologi Maransia Moderator Bapak Dr. Suryanto Patwa Departemen Ilmu Administrasi Bisnis Ibu Dr. Aryana Sican dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada hari ini Puji dan syukur Alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun masih secara virtual untuk mengikuti kuliah umum kelas keuangan dengan judul Crow Funding Fintech Business Process Alternative Financing Opportunity Saya berharap dengan kedatangan Bapak Dr. Sohail hari ini dapat kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan terutama terkait kondisi sektor keuangan secara global Jadi untuk para mahasiswa saya juga sangat berharap untuk mengikuti perkulihan ini secara aktif dan juga bertanya kepada Bapak Dr. Sohail Ahmad untuk mendapatkan ilmu yang lebih mengenai keuangan global Untuk mempersingkat waktu acara ini akan saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Suryanto untuk memuliah kuliah umum ini Wa bilahi taufik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Suryanto Terima kasih Bapak Dr. Suryanto Terima kasih Bu Dr. Pratami Ini teman-teman dari mahasiswa sudah pada hadir ya Jadi hari ini kita kedatangan narasumber kita Yang semester lalu juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya Topik pada hari ini yang akan dibahas adalah Crowdfunding FinTech Business Process An Alternative Financing Opportunity for Small Medium Enterprise Case-nya in Malaysia and Indonesia ya Jadi kenapa kita membahas topik ini Karena hampir di semua negara Kelompok usaha kecil dan menengah ini Menghadapi tantangan kesulitan memperoleh sumber dana ya Memperoleh sumber pendanaan ya Kesulitan memperoleh sumber pendanaan ini Berdasarkan hasil penertian-penertian itu terjadi di berbagai negara Bukan hanya di Malaysia dan Indonesia saja Munculnya lembaga keuangan FinTech Menjadi harapan baru ya Harapan baru Tidak hanya dimudahkan dengan berbagai administratif Tetapi dengan kedudukan atau jarak yang jauh Yang dulu menjadi permasalahan Sekarang dengan munculnya FinTech Crowdfunding ini Menjadi sebuah harapan baru bagi pendanaan Untuk kelompok besar, kensil, dan menengah Apalagi untuk kasus Indonesia FinTech ini sudah bisa listing di bursa EPEC Di pasar modal Yang sebelumnya pasar modal hanya dikhususkan Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established Sekarang usaha yang baru mau berdiri Atau bahkan perusahaan tidak berbadan hukum Sekarang bisa mencari pendanaan melalui pasar modal Itu untuk kasus Indonesia Mungkin nanti akan lebih dibahas lebih detail Oleh anak-anak sumber kita Untuk itu saya tidak perlu memperkenalkan lebih lanjut Untuk membersingkat waktu Kami diserahkan waktunya Pada asosiat Profesor Dr. Sehel Ahmed Manga Pak Sehel Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih Kerana dapat online Untuk kita membicarakan satu perkara yang amat-amat penting Saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris Dan juga bahasa Melayu, bahasa Indonesia Saya akan berbatukan Saya harap para mahasiswa dan mahasiswi dapat memahaminya Ini adalah topik yang penting yang sedang berlaku di Malaysia, di Indonesia dan di negara-negara ASEAN Pertama sekali student, mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi kena faham What is crowdfunding? Apakah itu crowdfunding? Crowd dia pecah kepada dua perkataan Perkataan yang pertama adalah crowd Crowd adalah manusia yang banyak Manusia yang ramai Crowd Kita panggil crowdfunding Yang memberi funds Okay Yang memberi funds ataupun membiayai sesuatu perusahaan Now Perusahaan dekat sini adalah S&E Nah Bukan semua yang boleh masuk dalam crowdfunding untuk memberi pembiayaan Kalau di Malaysia, orang-orang seperti Tansri-Tansri Ataupun orang-orang yang kaya-kaya Yang ada ekstra duit Mereka lah yang mampu untuk nak membiayai di dalam crowdfunding ini Okay, itu satu konsep Crowdfunding adalah Ada beberapa investor Ataupun beberapa manusia Yang mempunyai duit yang banyak Billions and millions and millions of dollars Yang mereka ada Dan mereka boleh menolong orang lain Jadi mereka berkumpul sesama mereka You know Untuk memberi duit supaya boleh Berlakunya crowdfunding ini Itu satu Okay, itu satu konsep yang penting Crowdfunding Now, nombor dua adalah Kita bercakap pasal alternative financing Yes, crowdfunding adalah Satu alternative Okay, dia ada banyak alternative Tetapi satu alternative financing Okay, kepada small and medium size enterprise Ataupun small and medium size industry Dekat sini kita panggil Now, untuk pengetahuan pelajar-pelajar Small and medium size enterprise Small enterprise Kalau dekat Malaysia Adalah syarikat-syarikat Di mana dia punya capital adalah Bawah RM50,000 dan bawah RM100,000 Lagi sekali Small and medium size enterprise Kita kena pecah Asingkan dia Small enterprise di Malaysia Okay, adalah bawah RM50,000 Dan bawah RM100,000 Medium enterprise adalah Atas RM100,000 Okay, RM300,000 RM500,000 RM700,000 Dan RM2-3 million Itu dah medium enterprise dah Okay, maknanya Maknanya pelajar kena Membahagikan dekat situ Pemahaman Dia antara small Dengan medium size enterprise Okay Consumer macam kita orang Semua pelanggan-pelanggan yang biasa Ini kita kenali dia sebagai Small Okay Mereka membuat Pembiayaan-pembiayaan Pembiayaan yang kecil Okay Melalui crowdfunding ini Okay So Crowdfunding ini Okay Now the next one adalah What is crowdfunding? Okay Pertama sekali pelajar kena memahami Apakah itu crowdfunding? Okay Saya buat sesimpel yang boleh Okay Sebenarnya ada banyak perkara Yang Harus saya beritahu kepada Pelajar-pelajar You know Tapi saya cuba To make it as simple as possible today You know Sebab nanti mungkin pening kepala Mungkin akan jadi susah Untuk nak Memahamnya Okay Now what is crowdfunding? Now crowdfunding is the use of Small amounts of capital Capital-capital yang kecil Yang daripada kita dapat Daripada Individu pertama Individu kedua Individu ketiga Seperti mana saya bagitahu Kalau dekat Malaysia Yang kaya-kaya dekat sini Adalah Tanseri-Tanseri Okay Mereka mempunyai banyak duit Mereka dah invest banyak tempat Tetapi mereka masih mempunyai Duit-duit tersebut Di mana mereka boleh salurkan duit ini Untuk pembiayaan mikro Kita panggil Okay Now crowdfunding is the use of Small amounts of capital From a large number of individuals To finance a new business venture Okay Industri-industri yang kecil Nanti saya akan bagitahu Satu strategi kepada universiti Juga kepada pelajar-pelajar Mahasiswa-mahasiswa universiti ini Di mana Mereka boleh gunakan Opportunity ini Untuk nak membuat Meniaga Dia tidak perlu Besar-besar Nilai duit Dia tidak perlu Duit yang banyak Untuk nak mulakan Sesuatu perniagaan Okay Saya akan tunjuk contoh Nanti Saya akan guide pelajar Apa yang harus dibuat Di dalam proses Nak start bisnes kecil-kecilan ini Sebenarnya Crowdfunding ini adalah Bisnes yang secara Kecil-kecilan Contoh Macam menjual Keropok Menjual ubi kayu Kentang Menjual Keropok lekor Menjual kuih-kuih Di dalam bulan Ramadan ini pun Boleh digunakan Okay Untuk Menjual sesuatu Untuk mendapatkan duit Ya tetapi doktor Di mana kita mau dapat duitnya Kita dapat duitnya Melalui crowdfunding Nanti ada beberapa Cara yang Saya akan tunjuk Dekat you all Juga platform-platform Yang boleh digunapakai Di Indonesia Okay Now crowdfunding Is the use of Small amounts of capital From a large number Of individuals To finance A new business venture Satu Nombor dua Crowdfunding Makes use of Easy accessibility Of vast networks Of people Through social media Okay Now Lagi satu perkara Ya Student-student sekalian Kenapa crowdfunding Dibujud Kerana Susah Untuk dapat Pembiayaan Daripada bank-bank Satu adalah Kesusahan Untuk dapat Pembiayaan Daripada bank-bank Kerana Bank akan Meletakkan Berbagai-bagai syarat Satu Nombor dua Bank akan Meletakkan Berbagai-bagai dokumen Macam-macam dokumen Nak kena letak Macam-macam syarat Yang bank letak Dan kemudian Bank ingin Melihat prestasi Kalau di Malaysia Bank akan Lihat prestasi Selepas satu tahun Dua tahun Minimum Tiga tahun Ke atas Sebelum Sesuatu Pembiayaan Diluluskan Lagi sekali Maknanya Tuan-tuan dan Puan-puan Yang saya gunakan Tuan-tuan dan Puan-puan Di Malaysia Memang Agak Sukar Untuk Nak mendapat Pembiayaan Kerana Sesuatu Bank Dia akan Lihat Selepas Tiga tahun Cash flow Maknanya Kita kena Start Keropok Punya Bisnes Dengan Menggunakan Duit Kita Sendiri Selepas 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 Lihat Income Untuk Tiga tahun A steady Cash flow A steady Flow Income Barulah Kita boleh Masukkan Application Untuk Nak mendapat Load Maknanya Tuan-tuan dan Puan-puan Para mahasiswa Dan mahasiswi Sekalian Susah Dan amat Payah Untuk Nak dapat Pembiayaan Daripada Bank-bank Itu sebab Crowdfunding Ini wujud Crowdfunding Ini adalah Pembiayaan Kecil-kecilan Mereka yang meniaga Secara Kecil-kecilan Selepas 6 bulan Sampai Satu tahun Selepas Dia start Katakan Keropot Lekor Punya Bisnes Selepas 6 bulan Atau Satu Tahun Dia Kita Dah Lihat Cash flow Untuk 6 bulan Dia Sudah Boleh Apply Untuk Crowdfunding Platform Sudah Ada Doktor Mana Dia punya Platform Nanti Saya akan Beritahu Mana Platform Yang Student Boleh start Walaupun Masih Mahasiswa Dan Mahasiswi Okay Okay Now Maknanya Untuk Bank adalah Susah Nombor 2 Adalah Lambat Nombor 3 Proses Dokumentasi Dengan Begitu Banyak Maknanya Masalah-masalah Yang timbul Ini Yang menyebabkan Crowdfunding Menjadi Kebagusan Crowdfunding Ini Dia 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 Jadi Dia Begitu Aktif Okay It is Aktifly Now Being Used By A lot Of People By Going Through Crowdfunding They Don't Have To Go To The Banks For Them To Get Financing For Their Products Okay Now To Bring Investors And Entrepreneurs Together Obviously Bisnes Di antara Masyarakat Mahasiswa Student Besok Kalau nak Buat Berniaga Dia Membawa Okay Di antara Investor Mereka Yang ada Duit Di dalam Crowdfunding Ini Dengan Entrepreneur Entrepreneur Dengan Student Together With The Potential To Increase Entrepreneurship By Expanding The Pool Of Investors Okay Now Like I said Just Now Kalau Untuk Bank Dia Nak Tengok Tiga Tahun Ke Atas Punya Cash Flow Doktor Memang Susah Doktor Tidak Ada Yang Bawah Satu Tahun Punya Tak Ada Bank Setahu Saya Dekat Malaysia Okay Yang Membenarkan Bawah Satu Tahun Baru Mereka Luluskan Sesuatu Loon Tidak Ada Okay Yang Ada Kebanyakannya Lebih Daripada Dua Ataupun Tiga Tahun Because They Want To See A Steady Cash Flow Because Before They It's Hard To Get Loans From The Bank Like I Explained Just Now Many Dokuments And The Proses Is Very Slow Okay Now Definisi Nombor Dua What Is Crowdfunding Adalah Crowdfunding Is A Proses Of Funding A Venture Or Project By Raising Small Amount Of Money From A Large Number Of People Doctor Berapa Yang Kami Boleh Apply Kamu Boleh Apply 10 Ribu 15 Ribu Starting Di Malaysia Minimum adalah 5,000 Dia akan Bagi Satu Organisasi Adalah Amanah Iktiah Malaysia AIM Amanah Iktiah Malaysia Dengan Dokumen Yang Sedikit Baru Bermula Dalam Masa 6 Bulan Dia Nak Tengok Dia Mesti Juga Ingin Melihat Penjualan Keropok Penjualan Keropok Saya Ambil Contoh Penjualan Keropok Lekor Selama 6 Bulan Dia Mesti Mau Melihat Selama 6 Bulan Bagaimana Cashflow Tidak Perlu Beribu Yang Duit Dia Bawa Masuk Selama 6 Bulan Tidak Payah Janji Ada Satu Cashflow Yang Bagus 800 700 600 500 Tetapi Konstan Selama 6 Bulan Amanah Iktiah Malaysia Akan Beri Loon Dia Beri Antara 5 Sampai 20 Selepas 20 Dia Lihat Kalau Bagus Dia Akan Extend Jadi Sampai Lagi 10 30 Lagi 20 Sampai 50 Maknanya Crowdfunding Adalah Bagus Tuan Tuan Dan Puan Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Mereka Yang Tidak Mempunyai Duit Ataupun Kurang Mempunyai Duit Boleh Mendapat Crowdfunding Tidak Perlu Satu Bisnes Yang Establish Ataupun Satu Bisnes Yang Besar Itulah Sebab Tuan Dan Puan Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Profesor Doktor Doktor Sekalian Kenapa Crowdfunding Move Had Been Going At A Very Drastic Stage We Call It Dia Telah Berkembang Dengan Begitu Pesat Dengan Begitu Hebat Dia Bertambah Firma-firma Yang Buat Crowdfunding Ini Okay Now Crowdfunding Is a Proses Of Funding A Venture Or Projek By Raising Small Amount Of Money From A Large Number Of People Now Crowdfunding Juga For Startup Startup Macam You Dengan I Kalau Kami Nak Buat Bisnes Yang Kecil Kecilan It Is A Common Practice And It Also Often Used By Investors Entrepreneurs Musicians Filmmaker Okay Artis Artis Ataupun Badan-Badan Charity Organization You Know Seperti Sekarang Kita Lihat Rumah-rumah Anak Yatim Masjid Masjid Okay Mungkin Untuk Nak Sponsor Berbuka Puasa Kita Boleh Gunakan Duit Daripada Crowdfunding Okay Now The Next Issue Adalah Okay Now According to The Research From The Indonesian Sector Kita Tengok Dia Start Lebih Kurang Pada Tahun 2018 Okay Dia Start Lebih Kurang Pada Tahun 2018 First Introduced In Indonesia Around 2018 Okay Now Authority Yang Jaga Dekat Indonesia Untuk Perkara Crowdfunding Ini Adalah Financial Services Authority OJK Okay Issue Regulation No.37 Okay On IT-based Crowdfunding Services Now Semua Regulation Tentang Crowdfunding Ini Datang Daripada Sini Dia Macam Polis Kepada Bank Bank Kepada Institusi Kepada Crowdfunder Crowdfunder Di Indonesia Kalau Dekat Malaysia Kita Ada Securities Commission Securities Commission Akan Jaga Jangan Risau Daripada RM100 Sampai RM500 Sampai RM5000 Mungkin Ada pelajar Takut Melihat Doktor Adakah Kita Kena Perlu RM5000 Ataupun RM10 Untuk Kami Nak Apply Supaya OJK Ini Luluskan Permohonan Tidak Dia Lihat Walaupun RM300 Walaupun RM500 Walaupun RM700 Kalau Ada Duit Masuk Daripada Penjualan Keropok Lekor Ataupun Penjualan Bakso Katakan Mereka Akan Losekan Permohonan Untuk Crowdfunding Saya Nasihatkan Kepada Pelajar UITM Especially Kamu Pergi Kamu Jangan Risau Kami Dah Buat Research Kami Dah Tanya Dengan Official Daripada Securities Commission Yes It Is Being Alawed Tak Payah Nak Ribu-ribu Dalam Sale Supaya Permohonan Diluluskan InsyaAllah Di Indonesia Pun Sedemikian Juga Sebab Research Yang Kami Buat Ada Beberapa Platform Nanti Yang You Akan Lihat Di Mana Dia Memberi Lone Lone Kecil Kecilan Juga Kepada Pelajar Pelajar Mahasiswa Dan Mahasiswi Okay Okay Now Maknanya I punya Point Dekat Sini Adalah Student Student Tidak Payah Takut Sebab Benda Ini Dah Kami Buat Dah Okay Student Ada Banyak Ketakutan Di Dalam Diri Minta Maaf Kerana Kerana Saya Beritahu Perkara Ini Student Ada Banyak Ketakutan Persoalan Yang Hebat Yang Disalut Tanya Adalah Doktor Kami Kami Nak Pergi Tetapi Satu Kami Punya Income Adalah Sedikit Mula Kami Tolong Mula Untuk Nak Jual Kuih Dekat Malaysia Kemudian Mereka Dapat Berapa Ratu Setiap Hari Kemudian Mereka Nak Apply Untuk Crowd Funding Okay So We Help Them Over Them Dan Mereka Takut Pasal Doktor Bank Bank Ni Semua Besar Besar Crowd Funding Perkataan Yang Besar Besar Doktor Adakah Mereka Akan Meluluskan Permohonan Kami Ya Mereka Akan Meluluskan Permohonan Anda Jangan Takut Masukkan Cashflow Untuk 6 Bulan Bisnes Yang Anda Buat Macam Keropok Lekor Jual Kain Kain Jual Tudung Tudung Tetapi Satu Syarikat Yang Kena Ditubuhkan Kalau Di Malaysia Kalau Ingin Ditubuhkan Syarikat Cuma RM10 Sahaja RM10 Sampai RM20 Sahaja Pelajar Pelajar Pun Boleh Membuka Syarikat Kita Ada Banyak Pelajar Yang Buka Syarikat Dan Apa Diorang Buat Jual Tudung Secara Online Dengan Kawan Kawan Mereka Dan Mereka Dapat Duit Setiap Bulan Tetapi Masalah Mereka Tidak Tahu Bagaimana Nak Membuat Profit And Loss Account Penyata Pendapatan Imbangan Duga Balance Sheet Cash Flow Statement Itu We Guide Them Kita Ada Satu Departemen Dekat Sini We Guide The Student Untuk Nak Membuat Cash Flow Untuk Nak Membuat Penyata Pendapatan Ataupun Profit And Loss Account We Can Help I Can Help I Can Assist University Okay To Do On This Matter Insya Allah Dengan Penyata Pendapatan Dan Juga Balance Sheet Okay Ada Tiga Pelajar Dekat Sini Dia Jual Keropok Lekor Doktor Doktor Dan Professor You Know So They Have The Profit And Loss Account We Help Them We Help Them With The Profit And Loss Account And They Go To Crowd Funder To Get Money They Go To The Bank They Go To Local Banks Okay What We Did Was That We Help Them With The Local Banks And The Local Banks Approved Their Loan 5,000 They Got Amanat Itia Also They Got 5,000 Now They Got Financing 30,000 Now Professor Professor And Doktor Doktor Di Sana Satu Hari They Are Making Between 200 Ringgit Malaysia To 600 Ringgit Malaysia Sometimes Even More And They Are Very Very Happy Okay Maknanya Professor Professor Dan Doktor Di Sana Kita Sebagai Pencarah Juga Kita Memainkan Peranan Yang Penting Nak Hubungkan Nak Kaitkan Sektor Perbankan Sektor Crowdfunder Ni Dengan Pelajar Pelajar Tu Dan At The First Place Kita Nak Tolong Pelajar Pelajar To Start Up Business Kecil Pun Tak Apalah Jual Keropok Lekor Ke Jual Jual You Know Kuih Kuih Ataupun Jual Something Okay Jual Sadin Kek Roti Sadin Kek Apakah Yes Okay Mempelbagaikan Produk Makanan Jual 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 Crowdfunding Jual Investor To Select From Hundreds Of Project And Invest As Little As Ten Dollars Yes Invest As Little As $20 $30 Minimum $10 Okay Now crowdfunding Sites generate Revenue From a Percentage Of the Fund Risk Okay Now Contoh Yang ada Dekat Dunia Adalah Kickstarter Indiegogo GoFund GoFundMe Yang Famous Selalu Banyak Mereka Pergi Adalah GoFundMe Okay Among The Most Popular Crowdfunding Plattform Ini Dunia Plattform Malaysia Ada 11 Plattform Dia Okay Indonesia Pun Ada Platform Platform Nanti Saya akan Tunjuk Dekat You Yang Ada Di Indonesia Di Mana Pelajar-pelajar Boleh Pergi Kepada Platform Platform Ini Dan Masukkan Permohonan Tetapi Lagi Sekali Research Yang kami Buat Adalah Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Mahasiswa Dan Mahasiswi You Mesti Start Dengan Small Sikit Pun Tak Apalah Pasal Apa Pun Mereka Akan Tanya Persoalan Yang Pertama Yang Hebat Yang Dia Punya Manager Akan Tanya Adalah Do You Have A Business Satu Do You Have A Business Okay Then You Say Keropok Lekor How Long The Next Question Yang Mereka Akan Tanya Adalah Kami Ada Dekat Situ Kami Dah Interview We Know We Went To The Interview Okay This Was What They Asked The Student How Long Have You Been In The Business I Been In The Business For Five Month Five Month Only Yes Okay The Next Question Adalah Dia Akan Tanya Can You Show Can Show Us Atas Pertolongan Pensyarah Pensyarah UITM Kami Beri Kepada Pelajar Pelajar Beri Kepada Mereka Tetapi Doktor Masa Interview Itu Kami Pun Ada I Was There Untuk Nak Tolong Pelajar Supaya Mereka Tidak Ketakutan Okay Supaya Kalau Ada Apa-apa Persoalan Dapat Dijawab Now They Show The Penyata Pendapatan Profit And Loss Selama 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan Dan Permohonan Diluluskan Okay It took Them About Two Weeks Ada Dalam Masa Satu Bulan Mereka Dapat Kelulusan Untuk Projek Yang Mereka Buat And They Are Very Happy Doktor Alhamdulillah Syukur Doktor Tolong Alhamdulillah They Got 5,000 Studying And Then They Got 10,000 And Then Selepas Satu Tahun Selepas Dua Tahun They Got About 20,000 Maknanya Doktor Doktor Dekat Sana Ini Adalah Satu Opportunity Yang Bagus Ini Adalah Satu Topik Yang Bagus I Agak Terkejut Bila I Dapat Topik Alhamdulillah I Dapat Topik Dia Kena Topik Ini Kena Dengan Pelajar Pelajar Kita Di Mana Mereka Mempunyai Semangat Yang Tinggi Untuk Buat Bisnes Tetapi Kadang Disebabkan Oleh Lack Of Money Lack Of Fund Sedikit Duit Tidak Mempunyai Duit Duit Yang Kurang Juga Mereka Tak Tahu Jalan Jalan Dia So Dekat Sini Kami Melalui Seminar Ini Melalui Online Ini Kami Tunjuk Kepada Mereka Jalan Jalan Kami Tolong Mereka We Show Them The Road Untuk Mereka Nak Buat Bisnes Ini Insya Allah Besok Kalau Di atas Kerelaan Dan Kesudian Profesor Profesor Dan Doktor Doktor I Can Go Very Detail Apa Yang Pelajar Pelajar Ini Harus Buat Boleh Insya Allah Okey Dan Insya Allah Kalau COVID Sudah Selesai Mungkin Boleh Sampai Juga Ke Universiti Ini Suatu Hari Nanti Di mana Dapat Bertemu Dengan Mahasiswa Dan Mahasiswi Supaya Kalau Kita Bertemu Front To Front Okey Maknanya Dia Lebih Bagus Okey Ataupun Di sini Kita Panggil F2F Face To Face Lebih Bagus So I Boleh Tunjuk Dengan Lebih Mendalam Lagi Apa Yang Patut Dibuat Okey Juga Kita Kena Melihat Syarat Syarat Yang Pihak Bank Bank Kecil Ini Yang Di Daerah Daerah Yang Kecil Ini Mungkin Mereka Ada Satu Dua Syarat Tertentu Yang Mereka Kenakan Begitu Juga Dengan Crowd Fund Okay Now Crowd Funding Has Created The Opportunity For Entrepreneurs To Raise Hundreds Of Thousands Of Millions Of Dollars From Anyone With Money To Invest Crowd Funding Provides A Forum To Anyone With An Idea To Pitch In In Front Of Waiting Investor Okay Now Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Sekalian Satu Persoalan Adalah Mungkin You Akan Tanya Pada Saya Doktor Syarikat Yang Bagi Duit Ini Tidakkah Mereka Akan Charge Apa Apa Fees Ataupun Commission Ataupun Apa Interest Kerana Kalau You Pergi Dekat Bank Kalau You Ambil Bank Loan You Akan Dikenakan Interest Setiap Tahun Okay Setiap Bulan Dia Bahagikan Dengan 12 Bulan Makanya Setiap Tahun Kalau Untuk 10 Tahun Maka Interest 10 Tahun Okay Untuk Crowd Funding Dia Special Tuan Dan Puan Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Okay Apa Berlaku Adalah Katakanlah Kalau You Pergi Kepada Satu Crowd Funder Okay You Dah Ada Keropok Lekor Punya Bisnes Okay You Dah Tunjuk Profit And Loss Account Untuk Satu Tahun Okay Katakanlah Kalau Loon Telah Diluluskan Untuk 5 Rp Interest Rate Yang Dikenakan Adalah Amat Amat Rendah Okay Amat Amat Rendah Nombor Satu Katakanlah Kalau Pihak Bank Kenakan 6% Interest Rate Yang Dikenakan Oleh Crowd Funder Cuma 1% Sahaja Yes 1% Sampai 1.5% Sahaja Ada Bawah 1% 0.8% Kerana Apa Kerana Dia Nak You All Buat Bisnes Ini Bagi Duit Supaya You All Jadi Entrepreneur Supaya You All Boleh Buat Bisnes Ini Itu Sebab Lagi Sekali Kenapa Crowd Funding Sekarang Berkembang Dengan Begitu Hebat Lagi Berkembang Dengan Begitu Pesat Banyak Sangat Crowd Funder Yang Dah Ada Crowd Funding Punya Syarikat Syarikat Mereka Yang Masuk Online Platform Untuk Nak Cari Duit Melalui Crowd Funder Ini Adalah Tinggi Kerana You Pinjam Duit Interest Rate Yang Dikenakan Adalah Rendah Nombor Satu Tidak Begitu Ketat Seperti Mana Dikenakan Pihak Bank You Tidak Akan Disaman Notis Hanya Akan Diantar Sekiranya You Tidak Bayar Untuk Beberapa Bulan Maknanya They Are Very Relax India Financing This Is Another Very Important Point They Are Very Relax India Financing Okay Dia Tidak Akan Mengambil Tindakan Mahkamah Terhadap You Kerana Atas Dasar Satu Kesian Dua Mahasiswa Mahasiswi Ingin Menolong Mereka Yang Tidak Mempunyai Wang Untuk Membuat Bisnes Tersebut Okay Dan Juga Satu Prospek Adalah Supaya Dia Menjadi Seorang Entrepreneur Maknanya Intulus Yang Dikenakan Adalah Rendah Okay Amat Minimal Sekali Dan Mampu Dibiayai Oleh Para Para Pelajar Katakanlah Kalau You Dapat 300 Ataupun 200 Satu Hari Sebulan You Mungkin Bayar Dalam 30 Minimal Kalau You Dapat 200 Satu Hari 300 Atau 400 Satu Hari Itu Sudah Jadi Dia Tidak Jadi Satu Masalah If You Just Only Have To Pay About 30 Or 40 Just Per Month That Means The Cost Is Minimal So Tuan Dan Puan Ini Lagi Satu Point Yang Penting Adalah Charge Ataupun Interest Yang Dikenakan Di Atas Crowd Funder Adalah Minimal Semua Boleh Mampu Untuk Membayarnya Itu Sebab Kita Lihat Crowd Funding Lagi Sekali Berkembang Dengan Begitu Hebat Okay Okay Now The next One Adalah Okay Types Of Crowd Funding Okay Now There Are Two Types Of Crowd Funding Okay In Malaysia And In Most Of The World Satu Adalah Equity Crowd Funding Now Types Of Crowd Funding Startup Companies Looking To Bring A Product Or Service Into The World Startup Companies Adalah Company Yang Baru Juga Dikenali Sebagai Infant Company Okay Ataupun Infant Company Or Infant Industry Startup Companies Macam You All Macam You All Macam I Kami Yang Mula Mula Nak Start Keropok Lekor Punya Bisnes Kuih Punya Bisnes Bakso Punya Bisnes So That Is Number One Punya Okay The Next One Is Individual Who Experienced Some Type Of Emergency Okay Nombor Dua Adalah Mereka Yang Dah Buat Dalam Bisnes Ni Tetapi Sales Dia Jatuh Profit Dia Jatuh COVID Melanda COVID Masuk Dalam Economy COVID Melanda Sesuatu Negara Negara ASEAN So Maknanya Sales Jatuh So That Means Mereka Dah Kekurangan Duit That Sebab Sales Jatuh Mereka Sudah Kekurangan Duit So Mana Dia Punya Alternative Of Financing Mana Dia Cuba Dapat Duit Alternative Dia Pergi Kepada Crowd Funder Dan Dia Akan Terkejut Masa Dia Mula Apply Dengan Bank Dia Kena Charge Dekat 6% Sampai 8% Dekat Malaysia S&E Punya Loan Is Between 4% 6% 7% Basically 6% Okay Dia Punya Sales Dah Jatuh Okay Dia Boleh Pergi Kepada Crowd Funding Which Is Only Gonna Charge About 1% 1.5% Maknanya Student You Dapat Lihat Betapa Bagusnya Crowd Funding Dia Merupakan Satu Alternative Yang Bagus Kalau Pembiayaan Dari Bank Atau Pembiayaan Dari Sektor Institusi Yang Lain Yang Besar Besar Tak Dapat Nak Tolong Kita Boleh Pergi Kepada Crowd Funding Untuk Nak Dapat Pembiayaan Okay Now This One I've Explained To You Just Now What Do Crowd Funders Get In Return Seperti Mana Bagitahu Tadi Bila Dua Ataupun Tiga Orang Yang Kaya Kaya Ini Ataupun Tanseri Tanseri Ini Bila Bila Mereka Buat Satu Platform Crowd Funding Okay Bila Dia Beri Duit Dia Mesti Nak Something In Return Itu Yang Kata Tadi Dia Dapat Balik Dia Dapat Dalam Bentuk Interest Tetapi Interest Ini Adalah Minimal Dalam 1% Ataupun 1.5% Okay Dan Mereka Dapat Rol Dia Punya Duit Okay Sekarang Ini Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Profesor Doktor Doktor Mungkin Bertanya Doktor Kalau Dekat Bank 6% Dia Dapat Kenapa Dekat Kami 1% Dia Nak Bagi Lagi Sekali Yang Satu Persoalan Yang Hebat Yang Akan Ditanya Oleh Doktor Doktor Ataupun Mereka Yang You Know Daripada Mahasiswa Mahasiswi Jadi Sebelum Sebelum You Tanya Dekat I I Siap Siap Bagi Jawapan Dia Okay Now Kebanyakan Perniagaan Yang Dibuat Kadang-kadang Tidak Menjadi Kebanyakan Perniagaan Yang Dibuat Memerlukan Loan-loan Yang Besar Kadang-kadang Bisnesmen Bisnesmen Ini Dia Ada Banyak Bisnes Yang Dia Nak Buat Lagi Sekali Kalau Dia Pergi Dekat Bank Bank Akan Minta Macam-macam Surat Macam-macam Dokumen Sebelum Sesuatu Loan Diluluskan Ini Satu Poin Yang Penting Jadi Ini Respons Daripada Research Paper Yang I Buat Research Paper That I Did The Effects Of Crowdfunding On The Malaysian Economy Okay Dia Bisnesmen Ini Dia Kata Bila Kami Pergi Interview Susah Nak Dapat Pembiayaan Daripada Bank Sama Juga Benda Yang Sama Juga Interest Rate Adalah Tinggi Documentation Banyak Dan Mengambil Masa Yang Lama Okay So Apa Dia Buat Daripada Daripada Dia Ambil Lone Daripada Bank Ini Okay Okay Ataupun Daripada Dia Beri Kepada Bank Ini Duit Baik Dia Beri Kepada Crowd Funder Crowd Funder Seperti You Dengan I Kerana Tuan Tuan Dan Puan Puan Kalau Satu Projek Katakan RM50,000 Dia Dapat Satu Persen Dia 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 Enggak Pinjam Pada Satu Orang Saja Kita Ambil Sepuluh Orang Kalau Satu Orang Dia Charge Satu Persen Tuan Tuan Dan Puan Kalau Dia Bagi Pinjaman RM50,000 Kepada Sepuluh Orang Sepuluh Bisnes Business Persen Yang Nak Pinjam Duit Dia Bagi Duit Dekat Crowd Funding RM50,000 Satu Orang Sepuluh Orang You Calculate Sekarang Dah berapa Maknanya Dia Dah Dapat Lebih Daripada Apa Yang Bank Dapat I Harap You Faham Tuan Tuan Dan Puan Para Mahasiswa Mahasiswi Yang Dikasihi Para Profesor Doktor Lagi Satu Persoalan Yang Hebat Adalah Mungkin Akan Banyak Tanya Doktor Kalau Dia Boleh Dapat Dekat Bank 6% Kenapa Dia Memberi Kepada Kami 1% Now You Kena Ingat 1% Yang Dia Bagi Itu Adalah Satu Jumlah 50,000 Sahaja 1% Untuk 50,000 Now Bukan 2-3 Orang Yang Apply Kita Ada Beratus Beratus Orang Beribu Orang Yang Nak Apply Yang Masuk Dalam Crowd Funding Yang Cuba Untuk Dapat Pembiayaan Cuba Untuk Dapat Duit Daripada Crowd Funding So Tanseri Tanseri Orang Yang Kaya Kaya Dia Pandai Dia Dahu Kalau Dia Bagi Satu Orang Dia Dah Dapat 10% Tuan Tuan Dan Puan Puan Just Imagine Kalau Dia Dah Ada 100 Orang I Just Put For Example 100 Orang Dia Dapat 100% Dekat Situ You Tengok Berapa Banyak Untung Dekat Situ Itu Baru 1% Data Yang Kami Dapat Adalah Ada Tanseri Yang Orang Kaya Yang Masuk Crowd Funding Dia 1.5% 1.6% Tadi Baru 1% 1% You Kalikan Dengan 50 Tengok Satu Tahun Berapa Dia Dapat Dengan Lagi Satu 1.5% Lagi Satu Projek Yang Tanseri Ini Beri Adalah You Kalikan Dengan 1.5% Di Sini Untuk Makluman Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Orang Yang Kaya Kita Panggil Sebagai Tanseri Tanseri Menteri Tanseri Tanseri Selalunya Tanseri Tanseri Dan Datuk Tanseri Tanseri Mereka Mempunyai Wang Dan Mereka Menggunakan Crowd Funding So I Hope You Understand That Is Important Thing One Project $50,000 $40,000 1% Just imagine If They Give 20 Project Or 30 Project That Means They Give About 20% 30% Return Di Mana Dekat Bank Cuma Bagi 6% Sahaja Itu Satu Poin Yang Amat Amat Penting Di Dalam Crowd Funding Satu Poin Yang Harus Di Ambil Berat Okay Now The next One Adalah Okay The next One Is Now Is Crowd Funding Considered Fintech Yes Fintech Crowd Funding Okay Fintech Crowd Funding Adalah Platform Okay Fintech Menjadi Orang Tenah Okay Di Antara Crowd Funding You Dengan Fintech Fintech Firm Okay Now Platform That Allows A Collection Of Individuals To Provide Monetary Contributions For Projects Or Companies Provision In The Form Of Equity Equity Adalah Share Capital Ataupun Ordinary Share Ataupun In Malay Saham Ya Di Malaysia Saham Adalah Satu Ringgit Sesaham Satu Saham Di Malaysia Adalah Satu Ribu Lot Di Mana Satu Lot Adalah Satu Ringgit So Maknanya Satu Saham Adalah Satu Ribu Ringgit Kalau Di Indonesia Kalau Ditukarkan Ke Rupiah Berapa Doktor Satu Ribu Ringgit Satu Saham Di Malaysia Ini Nilai 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 Nominal Doktor Ada kekurang Daripada Satu Ribu Ringgit Tidak Ada Semua Starting Adalah Satu Ribu Ringgit Dan Atas Satu Ribu Ringgit Tetapi Nilai Par Ataupun Nilai Nominal Adalah Satu Ribu Ringgit Saya Percaya Di Indonesia Sama Juga Satu Ribu Ringgit Kerana Kita Follow British System We Are Not American System American Adalah Satu Saham Adalah Satu Ratus Ringgit Di Malaysia Satu Saham Adalah Satu Ribu Ringgit So Fintech Menghubungkan Diantara You Consumer Dengan Crowdfunding Punya Platform Itu Dia punya Hubungan Dia Ada Hubungan Dia Ataupun Fintech Diantara You Dengan Pihak Bank Nanti Kita Akan Explain Lagi Dengan Lebih Mendalam Now Doktor Saya Dah Ada Sekarang Ni I Bagi Tahu Dekat You All Okay Now How do I get My Crowdfunding Campaign Notice Tuan Tuan Dan Puan Puan Katakanlah You Dah Ada Satu Product Okay Keropok Lekor Okay I Bagi Pasal Ini Topik Dia Adalah SME Okay Kita Masih Di Dalam Topik Small And Medium Size Enterprise Dan Sekarang I Bagi Tahu Dekat You Cara Secara Practical Okay Apa Yang You Harus Buat Katakanlah Doktor Saya Nak Buat Keropok Lekor Saya Nak Buat Keropok Punya Bisnes Okay Boleh Mana Saya Nak Dapat Keropok Ni You Boleh Beli Dua Guni Keropok Yang Besar Daripada Kilang Keropok Bagitahu Contoh Yang Berlaku Di Malaysia Kami Tolong Pelajar Pergi Kepada Kilang You Tahu Dua Guni Keropok Lekor Dua Guni Keropok Sorry Dua Guni Keropok Okay Ada Keropok Lekor Ada Keropok Okay Kita Beli Dua Guni Yang Besar Kami Tolong Pelajar Kemudian Kami Beli Plastik Okay Kita Letakkan Satu Plastik Kita Sealkan Dia Dalam 50 Keping Keropok 50 Keping Keropok Okay Kemudian Dalam Plastik Kami Juga Letakkan Satu Fotokopi Menyatakan Bahawa Okay Ini Keropok D-Mira Okay Mengandungi Sekian 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 Harganya Sekian Untuk Setiap Plastik Kami Masukkan 50 Keping Keropok Kami Sealkan Dia Tight Seal Air Sealkan Dia Okay Kami Letak Dalam Itu Sekeping Kertas Kecil Untuk Mengatakan Telefon Nombor Keropok Bahan-Bahan Yang digunakan Okay Kemudian Pelajar Dah ada Produk Tersebut Okay Dia Buat Nombor Satu adalah Dia Advertise Dalam Internet Okay Penjualan Keropok Lekor Kerana Sekarang Bukan Macam Dulu Bukan Macam 30 20 Tahun Dulu Sekarang Sudah Ada Twitter Sudah Ada Facebook Sudah Ada You know Online Yang Kan Okay Whatsapp Twitter Online Facebook Whatsapp Group So Mereka Advertise Iklankan Dekat Online Okay Now How do I get My crowdfunding Campaign Notice Okay How do I get Okay Bila sekali You dah iklankan Itu How do I get It Notice Okay Now Drive traffic To your crowdfunding Project Drive traffic Adalah You drive You masuk Dalam Traffic 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 Dekat Sini Adalah Facebook Twitter Instagram Okay Itu sebab Sesuatu Instagram Ataupun Sesuatu Twitter Dia Dia suka Kalau Facebook The like Will be Very high Because The like Will be Very high Maknanya Ramai Orang Yang suka Maknanya Dia punya Sahabat Ramai Bila Sahabat Dia ramai Bila Dia nak Keluarkan Satu Satu Produk Dia boleh Hantar Kepada Satu Ribu Orang Dua Ribu Orang Tiga Ribu Orang Yang Ada Dalam Twitter Ataupun Facebook Drive Traffic To Crowdfunding Project It is Important To Post Daily Yes Now Satu Perkara Penting You Kena Track Tiap Hari Ini Lagi Satu Perkara Yang Menyusahkan Tetapi Dia Membawa Duit Bila Sekali Kita Set Facebook Ataupun Twitter Ataupun Bila Produk Kita Dah Keluar You Kena Track Setiap Hari Pagi Tengah Hari Petang Malam It is Important To Post Daily With Action That Drive Audience To Your Campaign Page You Kena Belajar Strategi Strategi Bagaimana You Nak Orang Luar Masuk Dalam Facebook Masuk Dalam Hashtag Masuk Instagram Untuk Nak Melihat You At The Same Time Automatically Dengan Penjualan Product Yang You Nak Jual Itu Ada Strategi Dia Juga Tetapi Strategi Senang Seraja Puan 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 You Just Have To Constantly Look Into Facebook Every Day And Make It Exciting Make It Exciting And Make It So That People Attract Attracted 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 Yang Kita Boleh Discuss Persuasion Policy It Kemudian Also All of Targeted Facebook Ads And Promoted Post Need To Drive People To Facebook Attraction Policy Attracted You Must Make Facebook Interesting So These Are Some Of The Things So That The Likes Will Be High That Means More People Will Come To See Your Product Now Hashtag Twitter Provide A Great Way To Increase Your Reach And Gain Awareness For Your Project Okay Bagus Sekarang Bukan Macam Dulu Sekarang Pelajar Pelajar Mempunyai Exposure Yang Lebih Bagus Lebih Senang Untuk Mendekati Pelanggan Pelanggan Kerana Sekarang You Dah Ada Facebook You Dah Twitter You Dah IG You Hashtag Twitter Provides A Great Way To Increase Your Reach And Gain Awareness For Your Project One Of The Best Ways To Do That Is By Using Relevant And Popular Crowdfunding Hashtags Mana Yang Popular Hashtag Yang Tu Yang You Target Yang Tu Yang You Masuk To Put Your Project To Put You Keropok Lekor Okay In Front Of The Right Audience That Is Likely To Back Your Campaign Okay Lagi Satu Kami Pernyek Experien Saya Bagitahu Dekat You All First Thing Dia Akan Tanya Pricing What Is The Price Of This Keropok Lekor What Is The Price Of This Keropok Lekor Maknanya Tuan Tuan Dan Puan 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 Dalam Pricing Strategi Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Tidak Boleh Buat Dia Mahal You Kena Buat Dia Murah Dan Dapat Cover You Cost Macam Tadi Saya Dah Bagitahu Siap Siap Kita Pergi Dekat Kilang Keropok Tersebut Kita Beli Mula Mula Dua Guni Keropok Yang Besar Kemudian Kita Repackage Kita Beli Plastik Plastik Kita Repackage Into Small Small Ones Supaya Dia Mampu Dibeli Oleh Semua Masyarakat Di Desa Di Kampung Di Tempat Tempat Yang Terpencil Itu Kita Punya Marketing Strategi Kita Jangan Konsentrate Just Maknanya Kalau You Beli Daripada Kilang Harga Dia Dah Rendah You Beli Banyak So Bila You Package Bila You Repackage You Boleh Repackage Pada Harga Yang Rendah Maknanya Ramai Yang Akan Beli InsyaAllah Okay Now Reach Out You Can Reach Out Recommend Tweeting Out To Crowdfunding Influencers As As Popular Account So Kita Ada You Boleh Buat Hashtag Hash Keropok 5 Minit Dalam 5 Minit Masa 5 Minit Selepas diorder Kami boleh hantar Kepada rumah Anda Hash Lontong Buka Puasa Dalam Masa 10 Minit Kami Boleh Hantar Lontong Ke rumah Anda Di Daerah Yang Dekat Di Kawasan Yang Dekat Sekiranya Dalam Masa 10 Minit Kami Tidak Menghantar Lontong Ini Kami Akan Beri Satu Lontong Percuma Yes Itu Yang Pelajar I Buat Kita Bagi Time Kita Bagi Lontong Yang Panas Panas Dan Kita Bagi Time In 10 Minit If The Customer Does Not Get If The Client Does Not Get The Product We Will Give One Extra FOC Free Of Charge To The Customer You Kena Buat Promosi Promosi Macam Ini Maknanya Dia Rasa Untung Dan Pada Pihak Kami Kami Tak Rasa Rugi Pun Kerana Kami Ada Banyak Keropok Banyak Plastik Keropok Yang Ada Sampai Ke Bumbu Yang Masih Ada Lagi Yang Masih Tidak Terjual Maknanya Kita Create Satu Win-win Situation So Mungkin Di Indonesia You Boleh Buat Hashtag Bakso Pedas Buka Puasa Something Like That You Dah Boleh Start Small Package Plastik You Can Sell Bakso Over There Okay So These Are Small And Medium Size Enterprise These Are Small Enterprise I Concentrate Kepada Pelajar Pelajar Mahasiswa Mahasiswi How They Can Make Money How This University Student They Can Make Money Okay I Can Talk A Lot About Theory And Theory And Theory Tapi I Pikir Apakah Cara Yang Baik Untuk Nak Menguntungkan Professor Professor Doctor Doctor Universiti Ini Begitu Juga Kepada Pelajar Pelajar Universiti Okay So I Want To Fokus More On The Students Okay This Is Still Under SME Okay Kadang-kadang Mereka Mereka mempunyai Semangat Yang Tinggi Pelajar Pelajar Mereka mempunyai Tenaga Yang Tinggi Semangat Yang Tinggi Tetapi Macam Takde Orang Nak Tunjuk Takde Orang Nak Guide Mana Platform Nak Gunakan Apa Nak Gunakan Bagaimana Nak Itu Bagaimana Nak Ni So We Will Show That To Them Okay Ada Lagi Profit And Loss Account Penyata Pendapatan Balance Sheet Cash Flow Statement Kalau Nak InsyaAllah Saya Boleh Tolong Juga Untuk Tunjuk Kepada Pelajar Pelajar InsyaAllah Satu Nanti Macam Mana Nak Buat Simple Punya Penyata Pendapatan Macam Mana Nak Buat Simple Punya Imbangan Duga Balance Sheet Dengan Cash Flow Statement Nanti Kalau You Nak Dapat Duit You Kena Prepare Dokumen Kerana Crowd Funding Platform Dia Nak Tengok Dokumen Dokumen Sebelum Dilulus Kan You Know Okay Now The Next One Adalah Okay Okay Now Is Crowd Funding Legal In Malaysia And Indonesia Doktor Halal Ke Crowd Funding Ni Boleh Ke Crowd Funding Ni Doktor Betul Ke Now All Micro Small And Medium Enterprise In Malaysia And Indonesia Incorporated As A Company In Malaysia With Minimum Of Two Years Operating Track Record Are Eligible To Raise Fund Through Crowd Funding Portal Crowd Funding Adalah Halal Okay Dia Adalah Legal Di Malaysia Dengan Di Indonesia Boleh Dibuat Okay Untuk Syarikat Syarikat Di Malaysia Dia Nak Tengok SC Securities Commission Nak Tengok Dua Tahun Okay Dua Tahun Punya Cash Flow Dua Tahun Punya Profit And Loss Account Dua Tahun Punya Balance Sheet Funds Flow Statement Dua Tahun Dia Boleh Eligible To Raise Funds Through Crowd Funding Portal In Exchange For The Insurance Of Shares Okay Now Lagi Satu Syarat Lagi Satu Syarat Dekat Malaysia Adalah Katakan Boleh Dapat Boleh Buat Crowd Funding Okay Syarikat Itu Dua Tahun Adalah Let's Say I Ambil Satu Ratus Seribu Maknanya Dia Boleh Buat Crowd Funding Sampai Sixty Seventy Percent Dia Boleh Apply Untuk Sixty Percent Seventy Percent Punya Lagi Sekali Maknanya Kalau Dia punya Sales Untuk Dua Tahun Ini Average Purata Sales Adalah Satu Ratus Ribu Dia Boleh Dapat Maksimum Tujuh Pertu Antara Sampai Tujuh Pertu Bukan Platform Dia Tak Bagi 100% Financing Dia Akan Bagi Dalam 50% Sampai 60% So Maknanya Kalau Satu Syarikat Itu Dia punya Sales Adalah Satu Juta Dia Boleh Dapat Dalam 500 Ribu Punya Pembiayaan Okay So I punya Point Yang Penting Adalah No Firms Will Get 100% Financing From Crowd Funding Okay Small And Medium Size Enterprise They Don't Get 100% Financing There's No Yang Ada Adalah Maximum 60% Financing 70% Financing Maknanya Kalau Satu Syarikat Untung Dia Untung Dia Adalah 100 Ribu Dia Dapat Dalam 60 Ribu Maknanya Kalau You Dapat Jual Keropok Lekor Dalam 10 Ribu Okay You Akan Dapat Financing Dalam 6 Ribu 6 Ribu Duit Malaysia Antara 5 Ribu Sampai 6 Ribu Duit Malaysia Boleh Okay Tak Apa Dapat 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 15 Ribu Dapat 15 Ribu Buat Keep On Doing The Business And Then Lepas Lagi Setahun Atau Dua Tahun Masuk Balik Masuk Lagi Sekali Katakanlah You Punya Sales 20 Ribu 20 Ribu You Kalikan Dengan 6% On 20 Tadi Mula-mula You Dapat 6 Ribu Sekarang You Dapat Lone 12 Ribu Dia Bertambah Amanah Ikhtiar Malaysia Saya Lihat Pelanggan Bertambah 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 Lone Yang Mereka Dapat Tetapi It Takes Time Kerana Lagi Sekali Tuan-tuan Dan Puan-puan Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Kita Nak Tengok You Punya Balance Sheet Macam Mana Kita Nak Tengok You Punya Sale Setiap Bulan Macam Mana Kita Nak Tengok You Punya Cash Flow Macam Mana Okay Now Now The next One Can I Raise Money For Myself Now The Great Thing About Personal Fundraising Is That Anyone Can Create A Fundraising Page To Raise Money For Themselves Or Someone In Need Tuan-tuan Dan Puan-puan Crowdfunding Is Fantastic Okay Lagi Sekali Itu Sebab Banyak Firma Dah Ada Dalam Crowdfunding Bina Sektor Ini Okay SMEs Pun Menggunakan Pergunakan Crowdfunding Ini Untuk Dapatkan Duit Okay Fintech Orang Tengah Okay Untuk Menyenangkan Di antara SME Di antara You all Dengan Crowdfunding That is Fintech Punya Peranan Okay Satu I nak Fokus balik Kepada Para Mahasiswa Mahasiswi Okay Now Can I Raise Money For Myself Doktor Boleh Ke Saya Buat Crowdfunding Ini Boleh Bukan Tak Boleh You Pun Boleh Buat Crowdfunding Punya Page Okay Tetapi You Perlu Backup Backup Daripada Individu A Katakan RM20,000 Backup Daripada Individu B RM30,000 Backup Daripada Individu C Let's Say RM30,000 You You Backup Number One Number Two You Need Number Two You Need The Product That You Are Selling Let's Say After You Sell Sometimes You Have 20,000 Or 30,000 Dollars With You Okay That Means That Means You Can Okay With That Pusat Tafis Pusat Tafis Tersebut Memerlukan Cause Cause Untuk Nak Pembinaan Untuk Nak Pembinaan Bilik Makan Untuk Pembinaan Bilik Air Okay Untuk Nak Pembinaan Ruang Solat Tambahan Okay Now What We Did Was That We Create A Web Page We Create A Web Page Okay And We Advertise Throughout Malaysia Okay To Raise Funds Okay Minimum Berapa You Nak Bagi Boleh Okay Dan Kami Meminta Daripada Kerajaan Okay Kami Menulis Surat Kepada Kerajaan Dan It Was Not Easy Proses Banyak Dokumen Banyak Dokumen Yang kami Perlu Sediakan Dan Dia Mengambil Masa Lama Lepas Dekat Dua Tahun Baru Kami Dapat Approval Untuk Pusat Tafis Sebelum Itu Dia Minta Daripada Masyarakat Masyarakat Setempat Daerah Daerah Situ Kecil Kecilan Sahaja Tetapi We Did The Paper Work We Send To The Ministry Of Finance We Send To Government Of Malaysia Ministry Of Finance We Send To Pusat Zakat We Send To Majlis Agama Islam Selangor Okay So We Send To A few Places And After Nearly Two Years They Approved Dan Sekarang Kita Sudah Ada Webpage Kami Yang Tersendiri Di Mana Okay Masyarakat Dapat Sedekah 5 Ringgit 10 Ringgit 15 Ringgit 20 Ringgit Untuk 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 Kegunaan Tafiz Ini Kos operasi Tafiz Ini Setiap Hari Juga Untuk Tambahan Tambahan Ruang Ruang Solat Dapur Bilik Air Okay So Maknanya Tuan Tuan Dan Puan Puan Professor Professor Doktor Doktor Para Mahasiswa Dan Mahasiswi You Boleh Create Satu Webpage Tetapi Kena Minta Keizinan Untuk You Nak Buat Crowd Funding Ataupun Kalau You Nak Tolong Orang Nak Tolong Masyarakat Nak Tolong Orang Islam Boleh No Problem You Can Set A Website A Donation Center Provided Dia Di Approve Oleh Kerajaan Pusat Dan Juga Kerajaan Setempat Di Indonesia Kan Maknanya Tuan Tuan Dan Puan Puan Dia Bukan Setakat Opportunity Untuk Nak Buat Bisnes Saja Tetapi Dia Merupakan Opportunity Untuk You Nak Beramal Beramal Ibadat Berbakti Kepada Masyarakat Okay So Bagus This is Very Good Okay Now The Next One Adalah How Do I Start Crowdfunding You Get Personal Don't Be Afraid To Share With You Who You Are You Kena Beritahu Kepada Masyarakat You Siapa Apakah Product You Apakah Jenis Product Yang You Nak Keluarkan Di Mana You Nak Jualkan Product Tersebut Harga Product Tersebut Warranty Yang Sedia Ada So You Kena Get Personal Masuk Dalam Hashtag Masuk Dalam Hashtag Twitter Facebook IG Okay So You Get Personal Don't Be Afraid To Share Who You Are And What Motivated You To Start This Project Okay Share Your Mission Tell Everyone Tell To The Whole World Okay What This Project Aims To Achieve And How Its Completion Will Impact Others Offer Rewards For Supporters And Be Transparent Transparent You Can Buka Open People Have To Know What You Are Doing People Have To Know Your Business Transparent Adalah Satu Perkara Yang Penting Okay Kerana You Dah Dapat Pembiayaan Daripada Platform Crowdfunding Maknanya Mereka Kena Tahu What Type Of Business You Are Doing How Much Is Your Sales How Much Is Your Profits Where Are You Going To Channel The Funds So Semua Ini Adalah Perkara Yang Perkara Yang Penting Get Okay Now Just For Your Information China Is The Most Significant Investment On Fintech Doctor Fintech Ni Mana Yang Successful Punya Company Let Me Tell You Honestly Alibaba Dotcom Alibaba Dotcom Okay Amazon Dotcom China Is The Most Significant Investment On Fintech Globally It Has Raised 4.9 Billion USD From Public And Private Investor Public And Private Investor Alibaba Dotcom This Is According To PwC Price For The House Coopers 2017 Data Masih Baru Maklumat Ini Masih Baru Okay Now The Main Activities Carried Out By Fintech To Provide Okay What Is The Main Activity Ataupun Apakah Tujuan Utama The Main Activities Carried Out By Fintech To Provide A Response To The Needs Of Customers To Find Resources In Terms Of Capital And Debt The First Is Equity Based Financing Okay Dalam Fintech Kita Ada Dua Satu Equity Based Financing Dan Lagi Satu Adalah Debt Based Financing Satu Adalah Equity Share Capital Dan Lagi Satu Adalah Debt Leverage Ataupun Liability Ataupun Hutang Okay Now Tujuan Tujuan Fintech Punya Syarikat Ini Adalah Is To Provide A Response To The Needs Of Customer Perlukah Fintech Company Di Doktor Di Dalam SME Ini Ya Perlu Kerana Lagi Sekali Dia Menghubungkan Di Antara Customer Consumer Product Fintech Company Dengan Crowdfunding Punya Platform To Find Resources In Terms Of Capital And Debt Now In Fact Equity Crowdfunding Platform Allows Retail Investor To Access Private Equity Investment Typically Startup Or Early Stage Company Fintech Memainkan Peranan Yang Penting Untuk Syarikat Yang Mula Mula Nak Start Syarikat Yang Baru Syarikat Yang Belum Establish Lagi Okay Typically Startup Or Early Stage Company Dekat Sini This Is The Importance Of Equity Crowdfunding Platform Okay Okay So Fintech Company Dia Tolong Equity Crowdfunding Platform Untuk Syarikat Yang Mula Nak Start Business Untuk Syarikat Yang Masih Baru Lagi Ataupun Infant Industry S S Small Small And Medium Size Enterprise Okay Okay Now The Next One Adalah Fintech Offers Solution To Customers Interested In Finding Resources Katakanlah You Perlukan Duit You Boleh Dapat Dekat Sini Fintech Operates Directly As A Lander While Still Using The Telematics Channel To Facilitate Customer Access Fintech Operate Directly As A Lander Dia Direct Kepada Customer Juga Tetapi Dia Lebih Senang Dia Lebih Direct Dia Lebih Mudah Untuk Dapat Loan Ataupun Pembiayaan Okay Now I Bagi Sedikit Ideas Kepada Universiti Pajat Jaran Okay Now Kepada Professor Professor Doktor Doktor Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Lagi Sekali Saya Bagi Sedikit Idea Bagaimana You All Boleh Buat Bisnes Dengan Mendapat Pertolongan Daripada Crowd Funder Ideas For Universiti Pajat Jaran As New Products Are Generally Not Financed By Banks Because Market Demand Is Unknown Lagi Sekali Kebanyakan Product Product Yang Baru Yang Dilancarkan Oleh Student Student Kebanyakan Product Ini Masih Belum Ada Market Demand Dan Nombor Dua Market Demand Tidak Diketahui Tidak Ditahu Berapa Demand Kerana Semua Ini Dibaca Oleh Pihak Bank Sebelum Don Diluluskan So Unpaid Universiti Pajat Jaran Can Remove This Risk By Offering New Product Through A Platform Created By IT Students On The Pre Commercialization Phase Apa I Nak Makna Dekat Sini Adalah You Get A Few IT Cuba Dapatkan Beberapa Pakar Pakar IT Computer Punya IT Di Universiti Tersebut Dua Tiga Empat Orang Pakar Pakar IT Create Satu Web Page Create Satu Platform Okay Dan Melalui Platform Ini Go For Commercialization Like I Said Just Now Ambil Keropok Keropok Lekor Tersebut Okay Repackage Balik Dalam Package Package Yang Kecil Katakanlah Satu Keropok Lekor Dalam 50 Keping Keropok Kemudian Letak Keping Kertas Dalam Itu And Pakar Pakar IT Akan Menggunakan Platform Ini Untuk Advertise Di Seluruh Indonesia Okay Now Unpacked Can Follow A Two Process Ada Dua Proses Dekat Sini Firstly It Link People Who Want Technical Solutions With People Who Have Them Such As University Students Macam You All Researcher Specialists Or Even Companies In Order To Make New Products Or Improve Existing Ones Okay And Then The Next One Adalah Okay Then Bila Unpacked Dah Establish They Can Partner With NGO Badan Badan Berkanun Jabatan Jabatan Kerajaan Okay Kalau Dekat Sini Kita Panggil Pusat Pusat Pentadbiran Yang Kecil Di Setiap Daerah Okay Daerah Daerah Kawasan Kawasan Setempat Unpacked Can Partner With NGO Involved Entrepreneur Micro And SMEs In Order To Locate Small Businesses Facing Technical Challenges Okay So Pakar Pakar IT Yang Ada Dekat Unpacked Mereka Boleh Tolong Sekiranya Berlaku Sebarang Technical Punya Challenges Which Requires Creativity And Expertise Product You Sebut Okay Fintech Can Be Created By Pakar Pakar IT Ataupun Kita Boleh Outsourcing Kepada Fintech Syarikat Fintech Yang Luar Tetapi You Kena Berhati-hati Charge Yang Dikenakan Adalah Agak Tinggi Itu Sebab Kita Boleh Gunakan Pakar Pakar IT Yang Sedia Ada Di Dalam Unpacked Itself Untuk Nak Buat Benda Ini Okay Which Requires Creativity And Expertise And Link Them With The Wisdom Of The Crowd On The Side Users Can Post Macam You All Pelajar-pelajar Dah Boleh Post IT Post Melalui Instagram Melalui Facebook Challenges And Ideas For New Innovations For Free Okay Now The Website Creates A Competitive Environment Among Contributors In Order To Come Up With The Best Solution Tuan Tuan Dan Puan Puan Sekalian Para Para Pelajar Universiti Bila Sekali You All Create Satu Web Page You Dah Ada Product You Dah Jual Product Tersebut Katakanlah Sales Bagus InsyaAllah Sales Bagus You Dah Perkenalkan Kepada Bila Sekali You Dah Online You Bukan Setakat Perkenalkan Kepada Indonesia You Perkenalkan Kepada Malaysia Kepada ASEAN Countries To The World Kalau Ada Businessman Yang Lihat Ada Potensi Yang Hebat Dan Bagus Daripada Pelajar Unpad Di Dalam Proses Mereka Menjual Keropok Lekor Ini Businessman Tersebut Akan Call Akan Berhubung Dengan You All Untuk Menyatakan Bahawa Kami Minat Ini Sudah Berlaku Kami Minat Di Dalam Produk You Kerana Kami Melihat Satu Sales Yang Bagus Sepanjang Dua Tahun Kami Lihat Satu Sales Yang Bagus Jadi Kami Berminat Untuk Nak Memberi Pembiayaan Untuk Nak Memberi Duit Untuk Memberi Loan Kepada You All Pada Kadar Yang Rendah Dan Minimal Maknanya Bila You All Setup Satu Website You Dah Boleh Kerap Funding You Dah Ada Produk I Dah Bagi Idea You Dah Ada Produk You Dah Ada Funding Satu You Punya IT Orang Boleh Tolong Dari Segi Teknik Isu Boleh Act Macam Fintech Fintech Firm Juga Maknanya Katakanlah Kalau Sales Semakin Tinggi Semakin Bagus Orang Luar Akan Lihat Mata Mereka Akan Memandang Dan Mereka Akan Kata I See That Your Sales Is Good Let Me Tell You I Give You Some Money In Return You Give Me This Money In Return You Give Me A Certain Amount Of Commission Yes It Has Happened Dah Banyak Kali Dah Berlaku Maknanya Tuan Tuan Dan Puan Puan Ini Merupakan Satu Potensi Yang Hebat Kepada Pelajar Unpaid Kepada Mahasiswa Mahasiswi Unpaid Juga Kepada Profesor Doktor Sekiranya Mereka Ingin Membuat Duit Extra Sekiranya Pelajar Ingin Membuat Duit Extra Tapi Dekat Sini Satu Adalah In advance In advance I bagitahu Nombor Satu You Kena Ada Satu Satu Komitmen Yang Tinggi Satu Kesabaran Yang Tinggi Satu Komitmen Yang Tinggi Dia Bukanlah Satu Perkara Yang Senang Dia Perlukan A lot Of Patience Slow And Steady Insya Allah You Can Do It Because We Have Duit Okay And We Have Proof We Are Talking Based On Proof Based On Facts Okay Okay Now Balik Kepada Yang Ni Pelajar Pelajar Yang Buat Website 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 Tersebut Can Create A Competitive Environment Among Contributors In Order To Come Up With The Best Solution Okay Okay Now To Ensure That A Product Is Delivered FinTech Finances The Challenge Temporarily Until The Crowdfunding Phase Is Completed Placing Faith In These Businesses Before Users Do Okay Now Ini Nak Bagitahu Dekat You Cuma Fintech Menjadi Orang Tengah Untuk Timbulkan Untuk Tolong Dari Segit Teknik Supaya SME SME Ini Dia Dah Dapat Stabil Dekat Market Bila Dia Punya Sales Dia Punya Market Share Dia Punya Market Growth Dia Punya Product Dah Dapat Stabil Placing Faith In This Business Then Dia Akan Kurangkan Dia Punya Peranan You Pula Masuk SME Pula Masuk Dan Mereka Akan Teruskan This Challenge In This Businesses Before The Users Do Users Dekat Sini Adalah Syarikat Syarikat SME Okay Now Ada Beberapa Contoh Di Indonesia Crowdfunding Punya Platform Nombor Satu adalah Dana Didik Ini Bagus Punya Tuan Tuan Dan Puan Puan Mungkin Mendalam Dana Didik Adalah Satu Untuk Para Universiti Universiti Para Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswi It Is A Peer To Peer P2P Peer Peer P2P Landing Okay Debt Crowdfunding Kita Panggil Platform For Student Financing Okay Student Yang Ada Masalah Kewangan Student Yang Nak Start Business Small Small Business Yang Nak Jual Keropok Lekor Nak Jual Kuih Kuih Masa Bulan Ramadan Okay So They Can Go To Dana Didik Ada And Dana Didik Have Been Helping A Lot Of Indonesians You Know A Lot Of Mahasiswa And Mahasiswi Okay So Connecting CSR Donors And Impact Investors Who Want To Invest In Education With Students That Are In Need Okay Where Do They Get The Fund Doctor Mana Dana Didik Syarikat Dapat Duit Dia Dapat Duit Dapat Dua Satu Daripada Kerajaan Pusat Melalui Daerah Daerah Tetapi Tak Banyak Lagi Satu Adalah Daripada Investor 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 Sudah Signed Agreement Dengan Dana Didik Dimana Mereka Akan Tolong Mereka Akan Tolong Pelajar Pelajar Universiti Universiti Di Indonesia Yang Berminat Okay Lagi Sekali Yang Berminat Yang Mempunyai Motivasi Dan Disiplin Yang Tinggi Yang Suka Untuk Nak Do Something To Get Some Money Juga Dana Didik Lagi Sekali Saya Bagi Tahu Untuk Mereka Yang Tidak Berkemampuan Dana Didik Akan Tolong Okay Now The Next One Adalah Mekah Online Landing Platform Ini Adalah Online Landing Platform In Indonesia You Can Google at Mekah ID Okay Now It Connects Lenders With Unbanked Businesses That Are In Need Of Financing Sometimes They Need Money Less Than One Thousand Ringgit Five Hundred Ringgit Kami Perlukan Wang Untuk Memulakan Business Okay So Apa Mereka Boleh Buat Adalah They Can Go Mekah Online Okay So Dengan Documentation Yang Betul Lagi Sekali You See The Problem Adalah Mereka Perlukan Duit Bila Mereka Pergi Kepada Macam Dekat Malaysia Ada Satu Dia Lebih Kurang Sama Macam Mekah Ataupun Dana Didik Dia Adalah Lagi Sekali Beritahu Amanah Iktiar Malaysia AIM Now The Research That I Did Dekat Amanah Iktiar Adalah Mereka Tidak Tahu Nak Buat Penyata Pendapatan Profit And Loss Account Balance Sheet Dengan Income Statement So How Are We Going To Approach Manager Dekat Manager Dekat AIM Bagi Tahu Macam Mana Kami Nak Luluskan Permohonan Sekiranya Mereka Tak Masukkan Dokumen Dokumen That's Why Saya Recommend Kepada Profesor Dan Doktor Di Sana Adakan Satu Kursus Insya Allah Boleh Tak Apa Tidak Jadi Masalah Untuk Untuk Kita Mengajar Kepada Pelajar Tentang Profit And Loss Account Balance Sheet Cash Flow Statement Secara Simple Janji Diorang Tahu Itu Yang Penting Kerana Banyak Manusia Ataupun Orang Di Luar Sana Macam Dekat Malaysia Mereka Tak Tahu Untuk Nak Buat Dokumen Dokumen Ini Itu Sebab Mereka Bertahun Hidup Dalam Kesusahan Hidup Dalam Kemiskinan Masih Menjual Produk Tersebut Dan Mendapat Keuntungan Yang Rendah Kalaulah Mereka Tahu Untuk Nak Membuat Dokumen Dokumen Ini Sure Mereka Dah Dapat Financing Sure Mereka Dah Dan Saya Rasa Di Indonesia Pun Macam Itu Juga Mekah Mekah Adalah Satu Institusi Juga Today Over 57 According To Research That Was Being Done 57 Thousand Loans For Small Businesses 95% Women Surprisingly Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Even Di Malaysia Pun Di Amanah Ikhtiar Di Jabatan Kebajikan Di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Di Malaysia Research Kami Adalah Dekat 90% Adalah Wanita Okay I do Not Know Where Are The Guys But 90% Are Women They Are Very Good Business Minded Business Oriented They Are Very Committed And They Are Very Patient Nak Buat Bisnes Ni Semua Tuan Tuan Dan Puan Puan Lagi Sekali You Perlukan Satu Commitment Yang Tinggi Satu Kesabaran Yang Tinggi Satu Commitment Level Yang Begitu Tinggi Okay You Can Invest Safely Earning You 11.5% Per Year Now Tuan Tuan Dan Puan 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 11.5% Tinggi Return I'm talking About Return Kalau You Buat Crowdfunding Kalau You Pinjam Daripada Mekah Okay You Boleh Dapat Pulangan 11.5% Tuan Tuan Dan Puan Puan Sekalian Kalau You Invest Dekat Citibank Paling Kuat Dia Bagi 7.5% Tetapi Kalau You Buat Business Dengan Platform Yang You Pakai Ini Mekah Ini You Boleh Dapat 11.5% Sampai 13% Keuntungan Pulangan Maknanya Dia Lebih Tinggi Keuntungan Daripada Citibank Citibank Adalah Bank Internasional Dunia Bank FD Adalah 8% 7% Selalu Bayar 5.5% Normal Bayar 5.5% Ini Dapat Pulangan 11.5% Ini Adalah Satu Pulangan Yang Mengejutkan Bagi Kami Di Malaysia Ini Adalah Satu Pulangan Yang Mengejutkan Yang Kami Terkejut Bila Kami Analise 11.5% Return Maknanya Dia Adalah Satu Pulangan Yang Tinggi Dan Bagus Maknanya Tuan Tuan Dan Puan Puan Dia Memberi Satu Potensi Yang Hebat Dan Bagus Kepada Pelajar Pelajar Dia Enggak Rugi You Akan Untung Cuma Lagi Sekali Itulah Dia You Kena Banyak Sabar Ada Banyak Perkara Yang You Kena Sabar You Kena Slow And Steady You Kena Teruskan Komitmen Dengan Komitmen Yang Tinggi Okay You Tak Boleh Back off You Know Insya Allah You Akan Dapat Dia Punya Pulangan Kita Ada Beberapa Pelajar Yang Sukses Di Sini Okay Now It's Crowdfunding Platform Acts As An Online Market Place And Matches Lenders With Borrower Okay Now The Next One Adalah Just A Little Bit More Okay Now Sedikit Saja Lagi Okay Now Ada Lagi Satu Adalah Kita Bisa Okay Ini Lagi Satu Platform Di Indonesia Kita Bisa Kita Bisa Dotcom Has Sejak Became Indonesia Most Popular Fundraising And Donation Platform For Social Courses Tuan Tuan Dan Puan Puan I Want To Tell You Something Dekat Indonesia You All Lebih Untung Daripada Kami Di Malaysia Dengan Populasi Yang Banyak You All Punya Bank Aja Dekat 114 You All You Ada Banyak Small Small Bank Dekat Setiap Daerah Dekat Setiap Pedalaman Dekat Setiap Kawasan Maknanya You All Semakin Senat Satu Nombor Dua You All Punya Insurance Company Pun Dah Ada Dekat 140 Insurance Company Maknanya You All Lebih Menguntung Lagi Satu I Realize You All Melalui Bank Indonesia You Punya Securities Regulation Commission Lebih Lebih I Kata Lebih Free Lebih Bebas Lebih Tidak Ketat As Compact In Malaysia Kita Dekat Sini Securities Commission Meletakkan Undang-Undang Yang Ketat Kita Cuma Ada 14 Crowdfunding Punya Firm Kita Punya Bank Pun Tidak Begitu Banyak Dan Kita Punya Internasional Bank Pun Tidak Begitu Banyak And The Competition Between The Banks Are Great And The Documentation Document 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 Yang Diperlukan Adalah Banyak Dan Hebat Bukan Much More Better As Compared To Us In Malaysia We Are More Strict Dan Kalau You Pergi Singapura More Stricter Maknanya Lagi Kecil Lagi Strict The Rules And Regulation Set By Securities Commission Tentang Crowdfunding Is Very Strict Here In Malaysia They More Relaxed Di Indonesia You Have More Banks You Are The More Platform Okay Dan You Lebih Senang Akses US Compared To People Over Here Ini Satu Kebagusan Indonesia Ini Satu Kebagusan Dia Punya Kerajaan Melalui Bank Indonesia Dia Relaxkan Banyak Polisi Kewangan Menaturi And Fiscal Policy So Itu Sebab Berlaku Satu Trajectory Fiscal Policy Yang Bagus Yang Berlaku Di Indonesia Itu Sebab You Tengok Indonesia Dia punya GDP 7% 8% 9% Per Year Walaupun Populasi Dia Banyak That Sebab Fiscal Policy And Monetary Policy Yang Dibuat Oleh Kerajaan Indonesia Melalui Bank Bank Indonesia Okay Dan Polisi Yang Merelaxkan Di Indonesia Menyebabkan Indonesia Is Much More Better Their Growth Is 7% 8% 9% Maknanya This Is The Reason Gojek Gojek They Can Make A Lot Of Money They Can Get Access To A Lot Of Platform Platform Okay Begitu Juga Dengan You Tengok Crowdfunding Crowdfunding Kita Bisa Okay Kita Bisa Dotcom Has Since Become Indonesia Most I Always Mention Gojek Because I Got Two Research Papers On Gojek Okay I Can Discuss With You The Strength Of Gojek You Know Boleh Gunakan Strategi Strategi Yang Digunakan Dalam Gojek Untuk Buka Syarikat Buat Macam Gojek Boleh No Problem Okay Now Kitabisa Dotcom Has Since Become Indonesia Most Popular Fundraising And Donation Platform For Social Courses Kita Bisa Dua Satu Kalau You Perlukan Pembiayaan Untuk Nak Buat Bisnes Micro Micro Credit Kita Panggil Micro Ni Bawah RM1,000 Bawah RM500 Bawah Donation Platform Mungkin Ada Pusat Pusat Tafis Yang Perlukan Pembiayaan Okay Kita Boleh Pakai Kitabisa Since 2013 People Who Donate Are Hash Orang Baik Dia Letak Situ Sebagai Hash Orang Baik Ataupun Hash Amba Allah Dia Dia Bagi Kepada Kitabisa Supaya Digunakan Kepada Masyarakat Indonesia Yang Tidak Berkemampuan Untuk Nak Buat Perniaga Ataupun Sambung Pengajian Okay Okay Now The next One Adalah You Are Modal Co Applicants For Loans Have To Meet Certain Requirement Including Macam Ida Beritahu Tadi Their Business Mesti Dalam Operation At Least Tahun Kerana Kita Masih Nak Tengok Cash Flow Statement Profit And Loss Account Satu Tahun Okay Itulah Modal Then You Ada Tanifan You Ada Wujudkan You Ada Ganding Tangan Ini Ada Di Indonesia Yang Boleh Dipergunakan Oleh Mahasiswa Dan Mahasiswi Masyarakat Masyarakat Di Indonesia Okay Just a Little Bit More Now Ada Juga Dia Punya Kesukaran Kesukaran Di Dalam Crowd Funding Okay Now Four Reasons Empat Ada Beberapa Reasons Four Reasons Crowd Funding Campaigns Fail And How To Avoid Them Kita Tengok Dia Punya Kelemahan Dan Kita Cuba Elakkan Dia Crowd Saya Sudah Siap Beritahu Dia Bukan Satu Perkara Yang Mudah Dia Memerlukan Satu Commitment Yang Tinggi Satu Kesabaran Yang Tinggi Okay The Truth Is Crowd Funding Takes A Lot Of Planning Banyak Planning You Kena Buat Banyak Paperwork Sepertimana I Punya Pelajar Banyak Paperwork Yang Mereka Kena Buat Okay Banyak Paperwork Yang I Kena Buat Juga Di Dalam Proses Kita Nak Masukkan Kepada Pihak Bank Kepada Institusi Institusi Okay And A Lot Of Work Now Campaigns Fail To Get Early Traction Crowdfunding Requires Attention To Marketing Okay Ada Satu Perkara Yang Amat Amat Penting Bila You Dah Start Buat Crowdfunding Ataupun Dah Start Buat Keropok Lekor You Kena Cepat Marketing Strategi You Kena Cepat Cepat Masuk Hashtag Masuk Punya Iklan Dan Membeli You Punya Product Pada Kada Yang Minimah Pada Harga Yang Minimah Pada Harga Minimah Pricing Kena Rendah Pricing You Tak Boleh Letak Harga Yang Tinggi Okay Crowdfunding Requires Attention To Marketing Okay Honey Ataupun Madu Katakan Okay Okay Now You Kena Macam I Nak Bagi Satu Example Macam Honey You Tengok Kebanyakan Daripada Lebah Lebah Okay Semua Concentrate Dekat That Honey Satu Sektor Saja So You Nak Buat Sem Manis Manis Supaya It Attract It Attract Semua Orang Untuk Nak Klik Dekat You Punya Icon Tu Ada Satu Icon Tu Kerana You Akan Create Satu Icon Untuk You Punya Product Click That Icon Masuk Dalam You Punya Webpage Tengok You Punya Keropok Okay Now Launching With Rewards Program Pulangan Now Incentives Them To Back You For Getting Quality Rewards Pulangan Adalah Beli Satu Percuma Satu Beli Satu Nombor Dua Adalah Diskaun 50% Beli Dua Diskaun 75% So Kita Memberi Diskaun Diskaun Beli Satu Maknanya Kita Dapat Yang Nombor Dua Kita Jual Pada Harga 75% Ataupun 50% Diskaun Okay Ini Adalah Penting Ini Adalah Satu Marketing Punya Strategi Ataupun Marketing Punya Promotion Punya Kerana Lagi Sekali Kita Nak Pelajar Masuk Dalam Icon Tersebut Dan Klik Dalam Icon Tersebut Okay Dan Lagi Satu Crowd Founder Yang Beri Duit Pembiayaan Kepada Kepada Platform Ini Mereka Tak Rugi Kerana Bila Sales Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Tinggi Maknanya Profit Tinggi Bila Profit Tinggi Kita Boleh Beri Pulangan Yang Lebih Baik Kepada Financier Yang Tolong Untuk Nak Beri Duit Kepada Platform Platform Ini Okay Okay Now Number Four Punya Kelemahanan Kita Lihat Adalah Not Being Prepared To Act As A Customer Service Desk Okay Now The Next One Adalah Bila Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Dah Selalu Berinteraksi Dengan Pelanggan Pelanggan Thousands Of Questions E-mails And Comment The Moment Let me Tell you Apa yang Berlaku Dekat UITM Adalah Bila The Moment I Punya Pelajar Online The First Time Dalam Satu jam Yang pertama Kita Terima Beratus E-mail Question S Daripada Masyarakat Malaysia Tentang Produk Tersebut Macam Macam Dia Tanya Produk Ini Daripada Mana Produk Ini Buat Daripada Mana Pricing Bagaimana Ada Diskaun Untuk Ini So That Means Kita Mesti Ada Satu Orang Yang Nak Kena Attend Kepada Customer Tip Top Itu Lagi Satu Masalah Dia Maknanya Kita Kena Prepare Okay Now The Next One Adalah Sedikit Saja Lagi Okay Now Lagi Sekali Tuan Puan Puan Professor Professor Doktor Doktor Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Ada Satu Elemen Yang Penting Yang Kita Kena Letak Dalam Hati Perasaan Dan Diri Kita Bila Kita Nak Buat Bila Kita Nak Buat Crowdfunding Bila Kita Nak Go Online Kita Nak Jual Produk Luck Has Nothing To Do With Successful Crowdfunding It Is Pure Hard Work Now Crowdfunding Campaign Can Fail Or Succeed For All Sorts Of Reason Rally Is Crowdfunding Campaign Successful Because It Gets Lucky Darang Sekali Disebabkan Oleh Lucky Tuah Sesuatu Crowdfunding Campaign Itu Adalah Successful Tidak It Is Hard Work Proper Planning I Can Help Universiti Pajak Jaran Mungkin Kita Boleh Ada Lagi Satu Just To Show Secara Detail Apa Pelajar Harus Buat Okay Untuk Di Dalam Proses Mereka Untuk Nak Go Online Untuk Nak Jual Product Tersebut Now Financial Goals Are Hit By Planning And Running A Successful Marketing Campaign For Crowdfunding Campaign Lagi Satu Adalah Pembiayaan Okay Itu Sebab Saya Kata Kita Start Small Kita Start Murah Kita Start Dengan Product Yang Murah Kita Tetapi Disukai Oleh Masyarakat Product Yang Murah Tetapi Product Makanan Yang Disukai Oleh Masyarakat Don't Fall For The Common Mistakes That Cause Crowd Report Crowdfunding Market Dah Bertambah 706 Million For 1,943 Malaysian Companies Kebanyakannya Funding 706 Million Datang Daripada P2P P2P Financing Peer-to-peer Financing Kita Panggil Peer-to-peer Adalah Antara I Dengan You Financing For Small Companies In The Trading Sector Like I Said You All In Indonesia Adalah Lebih Untung Daripada Kami Di Malaysia Kami Di Malaysia Rules And Regulation Singapura Lagi Ketat Rules And Regulation Banking Regulations Crowdfunding Regulations SC Regulations Kalau You Lihat Begitu Ketat Sekali Itu Sebab Banyak Firma Banyak SMEs Mengalami Masalah Untuk Nak Dapat Duit Daripada Bank Bank So They Go For Crowdfunding Okay Now We Know How Hard It Is For Small Business To Get Bank Loans The Long Waiting Period Collateral Di Macam Collateral Dia Minta Daripada Sektor Perbankan And Financial Records Okay To Show Credit Worthiness Okay Now Apa Berlaku Adalah Frustrated Entrepreneur They Have Resorted Okay They Have Resorted To Taking They Have Resorted To Taking This Crowdfunding Okay Now Kita Tak Banyak Dekat Malaysia Kita Ada 10 ECF Okay And 11 P2P Like I Said Masih Tak Banyak Dekat Malaysia Okay So Okay I Think That's About All For My Presentation Okay Thank You Very Much For Being Online Okay Done Okay The Last That I Want To Say To You Is Okay Now Di Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari The Greatest Of A Person What Is The Greatest Of A Person The Greatest Of A Person Is The Persistence The Persistence The Consistent Strength Of Their Iman And Okay Okay Sekian Akhiri I Punya Online Session Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Buka Kepada Question Session Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Baik Terima kasih Atas Pemaparannya Dari Narasumber Kita Dr. Sehel Untuk Teman-teman Mahasiswa Sebelum Bertanya Silahkan Disampaikan Dulu Nama Dan NPM Kita Buka Ini Mesti Ada Waktu Untuk Sesi Pertama Kami Tersilakan Tolong sebutkan Nama Mana nih Teman-teman Mahasiswa Ayo 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 Tersilakan Kami Tunggu Beberapa Menit Kedepan Silahkan Kalau Mahasiswanya Belum Ada Pak Suryanto Silahkan Pak Bambang Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Suryanto Suryanto Suhail Yang Saya Hormati Menarik Enak sekali Apa yang Disampaikan oleh Pak Suhail Ahmad Pada Surah hari ini Terutama Kalau Kita Melihat Bahwa Tadi Sengaja Dicat Saya Posting Juga Apa yang Disampaikan Pak Suhail Tadi Kemudian Saya Langsung Cari Di Google Di Google ternyata betul sekali ya, kelopok Malaysia luar biasa, sedang trending. Demikian juga yang disampaikan Pak Soehel mengenai dana dirip dan mekar. Namun demikian Pak Soehel, semudah apa? Kira-kira menurut Pak Soehel, sepengalaman Pak Soehel, masyarakat Indonesia dapat mengakses sumber-sumber dana yang dikategorikan sebagai kredit panding tadi ya, dibandingkan dengan Malaysia yang menurut Pak Soehel, security commission-nya jauh lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia ya. Mengapa? Karena terus terang, barangkali memang belum banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan kredit panding ya. Yang lebih dulu hadir barangkali semacam ventura ya. Ventura yang saya dengar juga dan bunganya lumayan ya. Interesnya lumayan juga tuh ventura itu ya. Dibandingkan dengan bank konvensional misalnya. Kira-kira menurut Pak Soehel tercium seperti apa sih di Malaysia begitu ya, kredit panding di Indonesia ini, gambangnya gitu. Terima kasih Pak Soehel. Ya. Oke. Langsung saja Pak. Ya. Terima kasih Dr. Bambang di atas persoalan tersebut. Sekali lagi, di Indonesia lebih senang daripada di Malaysia satu. Mungkin ini polisi-polisi yang diletakkan oleh kerajaan. Satu. Nombor dua, tempat. Indonesia adalah satu pulau yang besar, satu tempat yang besar berbanding Malaysia. Dan lagi satu, di Indonesia, seperti mana yang saya beritahu tadi, dia punya bank adalah banyak. Maknanya, akses dengan mereka yang duduk di kawasan pedalaman di kampung-kampung itu lebih dekat. Maknanya, mereka lebih dekat dengan konsumer berbanding dengan kami di Malaysia. Kemudian lagi satu jawapan kepada persoalan doktor adalah, dapat akses. Dapat akses ini adalah terpulang kepada masyarakat setempat. terpulang kepada individu tersebut, adakah dia ingin membuat bisnes. Katakanlah, kalau dia ingin membuat bisnes keropok. Jadi, dia harus lihat dalam internet, crowdfunding platform-platform pembiayaan, ataupun pergi kepada bank-bank yang berdekatan. Semua ini doktor terpulang kepada individu-individu. Tetapi, pada masa yang sama doktor, pihak bank juga, harus melakukan iklan-iklan tentang SME. Iklan-iklan kepada pihak SME-SME ini. Tetapi doktor, ada lagi satu masalah, doktor Bambang. Walaupun pihak bank melakukan iklan, iklan diperhebatkan, mereka memperhebatkan mereka punya iklan, supaya pihak SME buat loan dengan mereka. Harus ada audit. Auditing akan berlaku oleh pihak bank kepada syarikat-syarikat tersebut, yang menyebabkan loan tidak diluluskan. Saya harap doktor bisa faham dalam hal ini. Kebanyakan, you see doktor, bank banyak bagi respon kepada kami. Dia bagi tahu, ramai SME mahu buat loan. Ramai SME masukkan application. Tetapi kami terpaksa gagalkan ramai SME punya permohonan. Kerana apa? Kerana, mereka masih tak mencapai that profit margin that we want. Kadang-kadang profitnya rendah. kadang-kadang dia punya aset enggak bagus diutilize. Kadang-kadang dia punya liability terlalu tinggi. Walaupun selenya tinggi, kebanyakan SME doktor, walaupun selenya tinggi, dia punya balance sheet menunjukkan liability yang tinggi. Kemudian, dalam sale ada dua. Satu adalah cash sale dan lagi satu adalah credit sale. Pihak bank mendapati, saya bagi contoh, syarikat ini membuat 10 juta. Tetapi doktor, dalam 10 juta, 8 juta liability, hutang. Credit sale. 2 juta sahaja cash sale. Itu yang menyebabkan banyak bank enggak boleh bagi financing kepada SME sini. Itu isu, beberapa isu yang berbangkit, doktor. Ya. Saya harap insya Allah itu dapat. Saya kira memang problem perbankan konvensional itu kan aturan yang ketat dari otoritas. Sementara crowdfunding atau Ventura mungkin dia lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Lebih senang, doktor. Ya. Baik, terima kasih Pak Surahil. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Silakan dari teman-teman mahasiswa. Ada? Ya. Sambil nunggu dari teman-teman mahasiswa, tadi dijelaskan bahwa crowdfunding itu tipenya sebenarnya banyak ya. Tipe crowdfunding di Indonesia itu, seperti tadi yang disampaikan salah satunya adalah kita bisa. Kita bisa itu biasanya itu crowdfunding yang bergerak di bidang sosial. Bidang sosial. Ini Pak Dr. Suhel, kalau di Indonesia, sekarang otoritas di OJK sudah mengeluarkan peraturan terbaru tentang crowdfunding ini, boleh listing di bursa. Itu dengan sekuritas crowdfundingnya. Sekuritas crowdfunding. Dalam bantuk saham, obligasi, maupun cukup. Kukup. Oke. Untuk di Indonesia, mulai tahun 2021 ini, OJK sudah mengeluarkan izin bahwa crowdfunding, jadi perusahaan-perusahaan yang baru rimpisan pun boleh mencari pendanaan dalam pasar modal melalui crowdfunding ini. Dengan instrumennya, bisa saham, obligasi, maupun cukup. Bagaimana perkembangan di Malaysia? Terima kasih di atas soalan tersebut. Bagus apa yang dibuat oleh kerajaan Indonesia. Bila dia dah dapat masuk pasaran saham, maka lebih banyak capital yang akan masuk. Lebih banyak capital yang akan masuk juga. Mereka dapat raise lebih banyak debt. Ataupun preference shares, ataupun liability. Mereka dapat raise. Now, di Malaysia, kami cuma ada 11 platform sahaja. Satu. Cuma 11 platform sahaja untuk nak membuat equity crowdfunding. 11 platform sahaja. Tidak banyak, Securities Commission masih meletakkan syarat yang ketat untuk crowdfunding ini. Itu daripada Malaysia. Terima kasih. Dari mas sisa, masih ada? Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan, tadi penjelasan cukup jelas, jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Atau bagaimana? Saat ini sudah pukul 16, mungkin malah di Malaysia sudah pukul 5. Jadi, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin karena saat ini sedang melaksanakan ibadah sahaja, mungkin ada teman-teman juga yang belum melaksanakan ibadah sholat asar, mungkin kita akan akhiri saja pertemuan kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan ke Budai, Mangga Budai, mungkin ada yang disampaikan. Atau berfoto bersama, bagaimana? Mangga, terima kasih Pak Soel atas pemahaparannya. Mungkin nanti ada dua sesi pertemuan lagi, kita akan bertemu lagi di Mata Kulia Perbankan dan Strategi Keuangan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita ada sesi foto bersama dulu. Mangga, Pak Doktor bisa di-stop share konten. Stop video, Tolong kameranya dibuka ya, buat mahasiswa. ada banyak yang dibuka ya, sebentar Bu Marsya. Ada empat halaman ya Bu Marsya ya. Oke, halaman pertama dulu ya. Satu, dua. Oke, selanjutnya halaman dua. Banyak yang enggak dibuka Bu, mungkin yang dibuka aja ya. Dibuka aja, iya. Oke. Siap, sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan pada Dr. Sehel untuk pemaparannya pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu kembali di waktu, mungkin beberapa minggu ke depan. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor-Profesor dan Doktor.